Intro Oke kembali lagi dengan saya Cien Jadi video kali ini Kita tidak menjelaskan Tentang produk nulik seperti video-video sebelumnya Juga tidak ada adegan Memecahkan kaca Jadi hari ini kita mengundang Narasumber Jadi narasumber kita itu Dari BD Studio Dengan foundernya Pak Irwan Oke tergerakkan dulu Ini Pak Irwan Ya halo Saya Irwan Dari BD Studio Yang bergerak di bidang arsitektur and design interior Oke jadi Pak Irwan ini seorang founder dari BD Studio Jadi BD Studio ini apa sih Jadi BD Studio ini Belakangan ini sangat terkenal Jadi beberapa mall Kondam di Medan Juga direnovasi Dikerjain oleh BD Studio Kemudian ada beberapa tempat Cafe Cafe Ya benar ya Kemudian bukan cuma di dalam kota Medan Tapi juga di nasional Kemudian internasional juga ada terkenal ya Pak Ada proyeknya ya Benar ya Sekarang lagi kerja yang proyek internasional juga ya Ada Ownernya Ownernya yang dari Ownernya dari luar Ada dari Singapura dan Malaysia Oke jadi kita langsung aja ya profilnya si Pak Irwan ini apa Jadi biar Pak Irwan yang menjelaskan aja Jadi BD Studio itu berdiri sekitar 5 tahun yang lalu Ini jalan 5 tahun Kita bergerak di bidang asitektur and design interior Nah juga Kita ngedesain itu Sampai ke landscape Nah jadi proyek-proyek kita sekarang Masih dominan residencial Lalu proyek komersial Lalu ada beberapa proyek industri Proyek hospital itu juga ada beberapa Gitu Nah jadi kita sekarang sudah punya Kita masih kecil sih ya Masih kecil Gak Bapak gimana rendah Pak Kita punya 5 arsitekt Oke Bersama saya jadi 6 6 Cuman untuk beberapa kasus yang Atau beberapa proyek yang Membutuhkan lebih banyak resource Kita punya tim yang lepas Opsourcing gitu ya Sebetulnya freelance ya Freelance Based on project Jadi kita hire based on project Jadi itu ada beberapa Tapi yang sering kita pakai Ada sekitar 3 sampai 4 orang Jadi kalau full timnya itu Maksimalnya ada 8 orang Iya Bersama saya 9 Jadi itu pun tetap Kita belum berani Karena kita masih kecil Belum berani ambil Lebih dari situ Karena kan takutnya Controllingnya Gak Gak All out Gitu Oke berarti quality the first ya Tetap Buat saya sih tetap Gitu Nah jadi Kita sekarang kantornya ada di Sekitaran Setia Budi Kita Punya base studio disitu Saya rasa Itu ya Kita masih Ya masih Baru lah Dibandingkan beberapa Arsitek yang sudah terkenal di Medan ini Rendah banget ya Bapak ini ya Jadi kita kenalnya dia di social media Jadi yang menangani social media Bapak sendiri Perlahan sekarang Saya sudah dibantu Tapi Mostly masih saya Mostly masih saya Karena Yang ingin saya Tampilkan di sosmed ini Bukan sekedar gimmick Artinya Saya lebih ingin menampilkan itu Proses Jadi Saya terus Mendokumentasikan Karya-karya BD studio Berikut dengan prosesnya Jadi disitu bisa ditemukan Apakah Sesungguhnya proyek itu berjalan sesuai plan Atau ada deviasi Mungkin misalnya Achievementnya Berapa persen dari desain Itu bisa kelihatan disitu Jadi Kalau saya lihat dari instagramnya Ada Gambar proyeknya Dan ada Gambar hasil proyeknya Dan itu Benar-benar percis ya Jadi Apa yang digambarkan Itulah hasilnya gitu ya Sebenarnya Secara Secara Holistik Memang Achievementnya Minimal kita Targetin 80% 80% Nah Cuman kalau Mbak Cina Dilihat Detail Ada beberapa yang Tamis juga Gemis Ya karena Pada saat kita mengerjakan Tentu saja ada Hal-hal Kayak misalnya Ownernya pengen Mengganti bahan Mengganti warna Benar Benar Jadi Memang di BD Studio Kita berusaha Semaksimal mungkin Proses untuk mengubah Atau Explorasi GD Saat itu Harusnya sebelum Dibangun ya Tapi memang Ada kalanya Ketika udah Dalam perjalanan Pembangunan Owner Mungkin Melihat refleksi Dari mana Lalu kepikiran Apa Terus disampaikan Ke kita Nah saat itu Kita tidak bisa 100% menolak Kita harus Mendengarkan dulu Dan ada kalanya Yang disampaikan Di tengah jalan Itu menarik Ya benar Nah lalu disitu Kita carikan solusi Mbak Cina Kalau kira-kira Tidak mempengaruhi Konsep Atau tidak Jadi tidak Merubah Kerangka besarnya Biasanya sih Kita Oke-oke-oke aja Sejauh mana Itu sifatnya juga Mungkin Tidak terlalu major Nah itu bisa kita Akomodasi Mungkin Missnya disitu Contoh kayak tadi Kata Mbak Cina Bahwa mood warna Atau mungkin Tekstur Material yang mau dipakai Mungkin dari soft Sedikit Agak bertekstur Kira-kira gitu aja sih Missnya yang Paling banyak Suka-duka Dalam Bidang Arsitektur Dan interior Desain ini Kira-kira Apa sih Apa sih yang paling Momen yang paling Dapet gitu Suka dan dukanya Kebetulan Awalnya dulu Saya Suka gambar Memang dari kecil Tapi Waktu Mau kuliah Pilihannya ada dua Saya mau jadi dokter Atau jadi arsitek gitu Zaman dulu kan Jadi dokter gitu kan Kedengarannya Lebih menjanjikan ya Keren ya Keren Cita-cita semua anak Cita-cita semua anak Cuma ada Satu momen Dimana saya Tidak bisa masuk Ke kedokteran Lalu saya Pilih bidang yang Saya Sukai dari kecil Yaitu arsitektur Nah Kalau dibilang suka-dukanya Tentu ketika Profesi yang kita jalani Sesuai dengan passion Mungkin Akan lebih banyak sukanya ya Terlepas dari banyak kendala Mungkin kita juga punya Banyak solusi untuk itu Kalau kita suka ya Kalau kita suka Nah Jadi Selama berpraktek Setelah lulus Yang paling susah Menurut saya Sebagai arsitekt Khususnya di Kota Medan ini ya Oke Mungkin di semua daerah Punya tantangan masing-masing Tapi di kota Medan Yang paling susah adalah Menurut saya Bukan mendesain ya Atau menciptakan Kreativitas yang Tanpa batas Itu bukan situ Bagian terkhususannya Boleh saya nebak Kira-kira apa Kayaknya bahan baku deh Itu tebakan saya Betul gak? Salah satu bahan baku Resource Jadi yang kedua Mungkin sebelum itu Adalah Menyamakan persepsi Atau Mendeliver ide kita Kepada klien Yang mungkin Mungkin Belum semua itu Melihat arsitektur itu Dari Dari Ruang lingkup yang luas Misalnya Kayak Kayak tadi Bah cendela Bahan baku Misalnya kaca Itu orang hanya berpikir Mungkin kaca Atau pintu Atau jendela Ukurannya tinggi ya 2 meter 2,2 Atau Sampai Sampai 2,5 meter Ketika kita bicara 3 meter Atau kita bicara Dinding yang Mungkin Mayoritas kaca Mungkin ide kita Sangat luar biasa Waktu kita ngedesain Tapi untuk Deliver itu Kita butuh effort Yang tidak Gampang Untuk meyakinkan Owner Atau client Atau user yang memakai kita Bahwa itu keren Itu menurut saya sih Cukup butuh effort Jadi kalau Buat saya Selama berpraktek Di Medan ini BD Studio Punya misi dua Selain mendesain Mendesain sesuatu yang Seger Berkarakter yang baru Misi yang lumayan berat Satu lagi adalah Mengedukasi client Apalagi Menggunakan kaca ya Pak Ya Kayaknya dari kecil itu Kita udah ditanamkan Mindset Kalau kaca itu bahaya Bisa percaya Bahaya ya Padahal sebenarnya Kalau mau dibilang Sekarang banyak Safety glass Dimana ya mungkin Mereka Mindsetnya sudah tertanam Begitu Jadinya Harus diedukasi lagi Kembali Ya gitu Nah itu Menjelaskannya juga kan Mungkin butuh Beberapa kali simulasi Butuh beberapa Referensi Nah jadi Saya rasa tantangan Terberat Yang masih saya hadapin ya Ini pengalaman pribadi ya Jadi kita butuh dua step gitu Selain untuk mendesain sesuatu yang kreatif Juga harus mendeliver itu dengan baik Caranya juga harus Dengan mengedukasi Klien tersebut gitu Benar Nah duka yang Misalnya bukan tantangan yang paling gede sih itu Namun Ketika itu berhasil Dan kita Bisa meyakinkan klien Itu menurut saya Menjadi kepuasan tersendiri ya Kepuasan tersendiri Sebuah achievement Yang menurut saya Menjadi lebih penting Dari sekedar materi Gitu Kalau buat architect Mungkin seperti saya Atau Atau Saya gak tau yang lain ya Tapi ketika Bangunan kita Sesuai dengan desain Dan kita bisa meyakinkan klien Dan kebetulan klien merasa nyaman juga Dengan karya kita itu Menurut saya Sangat Sangat memuaskan Sangat Membanggakan Menurut saya Oke oke Kalau bicara tentang klien Gak dipungkiri ya Selera orang itu Beda-beda Ada yang sukanya Yang minimalis Ada yang sukanya Yang klasik berat Kira-kira untuk trend sekarang ini Sedang ngetrend Desain yang gimana gitu Nah kebetulan BD Studio sendiri Diri sih Tidak Tidak pernah Atau tidak Ingin Mengotak-ngotakkan desain Tapi yang pasti Semua punya selera Ya semua Ada pasarnya Gitu ya Jadi kalau Kebetulan BD Studio Lebih banyak Membuat karakter yang kontemporer Artinya kontemporer ini Mungkin Lebih Lebih luas Style nya Jadi mungkin mencampurkan Antara Bentuk yang Tradisional Dengan yang sekarang Bentuk yang lebih dinamis Pun begitu dengan material Materialnya mungkin dulu yang Apa namanya Yang biasa mungkin dengan granit Atau Atau kayu Sekarang Perpaduan antara baja Dengan kaca Itu kan Menjadi sesuatu yang menurut kita Menantang gitu Nah jadi Kalau BD Studio sih Melihat Masyarakat sekarang Punya selera masing-masing Iya betul Atau pasar sekarang Punya selera masing-masing Ada yang tetap Ingin Desainnya klasik Karena menurutnya Mungkin anggun Atau mungkin Elite Elite mewah Mewah Ada juga yang Desain kontemporer Atau Desainnya lebih Dinamis Mungkin Kesannya lebih modern Lebih Cozy Gitu Nah Kalau Kami sih dua-duanya Atau Mostly style Pernah kita buat Tapi kalau Kalau Ditanya Kita lebih Lebih sering Mengerjakan yang kontemporer Nah Kontemporer Baik itu ke rumah tinggal Atau residensial Atau mungkin Projek-projek komersil Nah itu itu Untuk tahu seleranya Si customer itu Kontemporer kah Minimalist kah Itu biasanya Pendekatannya gimana ya Berarti Pak Irwan Akan Konsultasi dulu Tentang Seleranya Atau Gimana Klien yang datang ke BD Studio itu Ada dua segmen Yang pertama Yang murni memang untuk berkonsultasi Karena beliau Atau customer tersebut Belum tahu style mana Yang cocok ke dia Nah itu kayak Tadi kata Pak Cine Dia mau tanya Ini Aku rumahnya gini Aku pengen Ruangannya luas Style-nya terserah Bapak deh Satu segmen lagi datang Adalah yang memang sudah menyukai karakter BD Studio Ada yang datang Saya mau Saya suka nih karya BD Studio Sampai dia screenshot tuh Yang ini saya suka Ini saya suka Ini saya suka Saya mau begini persis Ada Atau At least saya mau mirip-mirip begini Ada Nah Jadi dua segmen ini Biasanya kita Sama-sama Akomodasi Nah jadi Kalau yang datangnya itu Belum tahu Dia mau ke arah mana Biasanya kita mengarahkan Parameternya banyak Pertama ya tentu Fungsinya dulu Oh fungsi Ya Ibu mau berapa kamar Atau ruangannya mau seperti apa Lalu kedua Soal kenyamanan Nah fungsi kenyamanan Baru parameter berikut-berikutnya Adalah mungkin ya Sobi Iya gitu Itu tadi masuk ke Kebutuhan Fungsinya Nah Parameter berikutnya itu adalah Budget Budgeting Nah Waktu Dan Quality Nah ini biasa satu grup Nah misalnya gini Kalau mau buat klasik Kita tidak bisa pungkiri Kalau mau klasik yang benar Pasti lama Pasti lama Pasti mahal Mahal benar Pasti butuh tukang yang Jangan sembarangan dong Benar benar Kalau mau klasik yang benar ya Klasik yang benar Bukan bangunan yang rasa klasik ya Iya Klasik yang benar nih Nah jadi Saya biasa Mengerucutkan lagi Ibu Kalau mau buat klasik Apakah Atau Pak Apakah Sudah 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 siap Budgetnya Apakah sudah siap Waktunya Jangan mau buat klasik Tapi waktunya tiga bulan Tidak mungkin Atau At least Setahun Terus Tukangnya bagaimana Kalau misalnya Tukang disini Tidak sanggup Apakah Bapak dan Ibu Bersedia untuk Ambil tukang yang Dari luar kota Dari luar kota Yang ekspert Baik Kita ambil solusi Tengahnya Katakanlah Klasiknya Jangan terlalu berat Tapi mungkin Modern klasik Lebih simple Tapi tetap Ada nuansa Klasik dan nyaman Lebih affordable Juga Tanpa harus memaksakan Biaya Takutnya Banyak orang Mau buat klasik Dipaksain Akhirnya rumah tertunda Mungkin pernah dengar Projek yang begitu Tertunda Berapa lama Akhirnya rumah Sempat Terbiarkan dan rusak Seperti itu Mau lanjut juga Entah bagaimana Kita gak tahu Itu biasanya kita Ada dua segmen Kalau yang Klien datang ke Bidi Memang sudah suka Style Bidi Walaupun Kita tidak bermaksud Membuat Aliran sendiri Aliran desain sendiri Tapi Saya tidak tahu Maksudnya Perlahan Tapi pasti Kayaknya memang Kalau kita Mendesinkan Berdasarkan karakter kita Orang langsung tahu Ini kayaknya Bau-baunya Ciri-cirinya Kayak desainnya Bidi Iya Benar Siap-siap Punya Keunikan sendiri Punya Khasnya sendiri Untuk sekarang Saya lihat Rata-rata Beda Misalnya Saya melihat Satu desain Saya bilang Ini kayaknya Desainnya siapa Ada ciri khas Ada ciri khas Tapi Tetap di Bidi Studio Mbak Cin Kita mulainya Dari Parameter yang Basic dulu Yang pertama tadi Soal Kebutuhan Atau fungsi Yang diharapkan itu Seperti apa Yang kedua Soal kenyamanan Artinya Dia butuh ruang besar Tapi jangan sampai Berlebihan Sampai rawatnya Susah Kenyamanan ini juga Menyangkut dengan Misalnya Maintenance Atau mungkin juga Dikembangin lagi Menyangkut dengan Isu green design Menariknya Sekarang Orang sudah mulai sadar Bahwa Alam ini Bahwa Nature ini Menyediakan Banyak potensi Yang bisa Diabsorb Untuk membuat Sebuah karya Atau proyek yang nyaman Baik itu kantor Rumah Proyek komersil Contohnya Light Sinar matahari Siang Pagi Sore Itu bisa Diexplor Sedemikian Rupa Membuat Sineri Nah Itulah Belakangan Material yang saya pakai Itu dominan Juga Ada pakai kaca Karena untuk Masukin Sinar matahari Sebagai penerangan Yang alami Mengurangi Pemakaian Lampu artifisial Atau penerangan buatan Seperti itu Nah Belum lagi Kalau kacanya Gede-gede Kita bisa buka Kita bisa bayangin Sirkulasi Udara Di dalam rumah Itu bisa bikin Nyaman Kelembapannya Juga bisa Stabil Kalau rumah tertutup Terus kan Kelembapannya Tinggi ya Jadi kadang-kadang Ada material yang Ya Katakan semacam Berbahan kulit Itu gampang Lumputan Gampang Jamur Jadi Menurut saya Terlepas dari Style ini Style itu Style A, B, C Di BD Studio Pertama-tama Menjajaki Kebutuhan klien itu Mulai dari fungsinya Kenyamanannya Baru yang tadi kita bahas Ketersediaan Resource-nya Material K Pekerja Teknis pelaksanaan Misalnya tools-nya Tuls-nya Jangan mau buat rumah Gede banget Tapi harus datangin mesin Dari Jakarta Gitu kan Oke kalau Kalau dia Atau kliennya Can effort Gak masalah Tapi kan banyak Parameter lagi Oke Nah Belum lagi Arsitek sekarang Dituntut Perannya lebih Luas lagi Yaitu Peran Sosial Jadi kita Misalnya mau buat sesuatu Karya atau project Kita juga harus lihat lingkungannya Kan baca Jangan sampai Ini project Aneh sendiri di lingkungannya Atau Malah jadi kayak Ya kayak mengganggu Kesannya kan Oke Ini kok aneh sendiri Terlepas dari Arsitek Pengen karyanya unik Tapi tetap Kesinambungan secara Sosial juga Atau Keseimbangan Soalnya keseimbangan Secara sosial juga Biasanya kita Jaga Oke Gitu Dia kira Itu sifat sih Itu sebenarnya sifat Sifat dari Pak Irwan mungkin Kan ada juga arsitek yang Saya pengen menjadi spotlight Di antara Ini gitu Oh kalau ingin menjadi unik Menurut saya sih Tidak Tidak salah ya Dia pengen menonjol Tapi Saya rasa Sebisa mungkin Karya Bidi ya Saya tidak Tidak mau menjad Karya teman-teman yang lain Sebisa mungkin Karya Bidi Unik Tapi bukannya Mengganggu Malah Kalau bisa Mengubah cara pandang Nah misalnya gini Kebanyakan rumah Mungkin di daerah itu Modelnya Yang Harus Much effort ya Misalnya harus bikin Pilar dua Di depan Padahal itu Hanya seperti langgam saja Seperti Seperti hiasan saja Yang lain pada ngikut tuh Rumah dengan tiang dua Gede-gede Ini Ini bukan Bukan bicara klasik ya Bukan bicara klasik Tapi ada rumah yang Saya tidak tahu style apa Tetap Tetap ada Mau bentuknya gimana Tetap ada dua Itu Ada satu Satu konteks Yang mungkin Arsitek lain juga Akan temuin Klien kita Biasanya Pak Saya mau yang beda Saya akan Pelajari dulu Konteks Dimana Mau Projek kita Dibangun Saya buat beda Tapi Kalau bisa Mungkin bedanya ini Malah menginspirasi yang lain Oh Ternyata rumah itu Bagus juga ya Enggak harus Ada Pilar dua Gede Yang memang Hanya untuk panjangan Atau memang Menunjukkan Ya dulu mungkin Saya tidak tahu Di berapa daerah Katanya dengan Pilar gede itu Mungkin menunjukkan Status sosial Saya tidak tahu ya Itu pernah Kita punya satu karya Di tempat yang begitu Tiba-tiba Orang Kalau lewat Berhenti Saya tidak tahu Penilaian mereka Tapi At least Mereka Pay attention Untuk melihat Karena kan Soal Menurut saya Soal keindahan Masih relatif Dan subjektif Tergantung orang Yang melihat Cuman at least Mereka berhenti Mungkin meresapi juga Ini kok gini ya Apa ya alasannya Kira-kira Terlepas dari Oh aneh ya Tapi at least Dia sudah berhenti Dia sudah melihat Ternyata bisa Ada sesuatu yang Baru Cara pandang yang Baru Tapi itu kan Packaging luar Tetap Kami berangkat Dari yang dalam dulu Kenyamanan tadi Kira-kira gitu Kalau Soal tren Jadi Bidi studio Tidak mau Membuat aliran baru Tapi Justru bergerak Dari yang umum Masalah kenyamanan Masalah Konservasi energi Atau hemat energi Contohnya seperti tadi Pemakaian material Yang mudah Di Maintenance Yang mungkin Juga Durabilitasnya tinggi Tahan Tahan Nah gitu Jadi Sekarang banyak Parameter-parameter Yang dijadikan Apa namanya Dasar untuk Menesain Tanpa Mengkotak-kotakkan style Lalu saya gitu Nah Tugas seorang arsitek Biasanya Menggambar Mendesain Rumah ya Tapi tadi ngomong Sampai Bahas soal Budgeting Berarti seorang arsitek Juga harus tahu dong Harga-harga bahan Upah pekerja Dan lain-lain itu juga Ada Maksudnya Ada gambaran Harganya Atau gimana Karena kalau enggak Kita enggak bisa Ngomong soal budget Benar gak sih Iya benar Nah kalau bicara Secara Anu ya Secara Secara tanggung jawab Sebetulnya budgeting itu Arsitek cukup tahu Tapi tidak harus detail Tidak harus mendetail Dan Mungkin Ada orang yang Atau ada 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 ahli lain yang Harusnya bisa lebih akurat Biasanya kita sebut tuh Estimator Nah biasanya estimator Backgroundnya Bisa dari Arsitek Atau bisa dari Background Project manager harusnya Iya Atau Studi lain Sipil gitu Jadi Sipil Iya Jadi Lebih memfokuskan Untuk menghitung budgeting Nah Tapi sekarang Dengan adanya Mungkin Beberapa Kemajuan program Atau Software yang baru Jadi ilmu Arsitektur itu Bisa Langsung Ngeling gitu Langsung Mungkin Comprehensive Bisa langsung Jadi satu paket Untuk hitungannya Walaupun Tetap menurut saya Itu mungkin Masih general ya Masih Lebih kurang Lebih kurang Lebih kurang Karena kan nanti Ada bagian-bagian detail Yang Yang harus kita Break down lagi Benar Contohnya Misalnya Tadi ya Misalnya Ada satu dinding Dindingnya itu ada apa Mungkin Yang dihitung General mungkin Ada berapa Pintu Nah Sampai ke Saya gak tau ya Sekarang apakah Engselnya itu Grendelnya itu Apakah sudah dihitung Engsel kan mungkin Ada engselnya Vivot kah Atau Engsel yang Istilah sini Kupu-kupu kah Cashman kah Nah Itu kan saya Saya rasa Masih lebih akurat Jika ditangani Orang-orang yang Memang bidangnya istimewa Berarti seorang Arsitek tadinya Dia budgetingnya itu Kira-kira aja ya Lebih kurang gitu ya Benar Lebih kurang Lebih kurang Lebih general sih Nah Kalau klien yang datang Nah Pertanyaannya gitu Biasanya kalau di BD Studio Kita Ada dua pendekatan Yang pertama Kita mendesain Kita dengerin dulu Maunya seperti Apa Kebutuhan seperti apa Terus gambaran Style rumah yang Tadi Seperti kita bahas itu Mau seperti apa Lalu kita hitung budgetnya Itu pendekatan pertama Pendekatan kedua Kebalik Saya langsung Budgetnya saya tanya Iya Ibu Maaf nih ya Sebelumnya Ada Ada Pelafon budget gak Atau ada Batasan budget gak Katakanlah saya Hanya punya sekian Oke Kalau gitu Ini sudah mentok Atau nanti berkembang Saat kita ngebangun Bisa nambah gitu kan Nah itu Itu akan menjadi Parameter Untuk tolok-ukur kita Untuk mendesain Oke Katakan Se-X Kira-kira desain yang terbaik Untuk budget X ini Seperti apa Nah ini akan kita buatkan Beberapa alternatif Nah alternatif pendekatan desain Lalu Skematiknya kita tunjukin Skematik itu desain Prakonsep Desain awal Kita tunjukin ke owner Kira-kira dari tiga Atau beberapa alternatif ini Inilah yang masuk ke budget Bapak atau ibu Paling suka yang Kira-kira mendekati Harapan atau bayangan yang mana Nah Katakan dari lima jadi dua Nah ini yang kita eksplor lagi Oke Ini kalau pakai pendekatan kedua Kita tahu dulu budgetnya Baru di breakdown Oleh estimator juga Tadi Nah yang pertama tadi kan Kita buat desain dulu Baru dihitung Nah gitu Jadi Kalau budgeting sih Biasa kita Dua pendekatan itu Gitu Oke Nah pertanyaan selanjutnya Dari kesekian Banyak proyek yang telah Dikerjakan Iya Proyek apa sih Yang paling berkesan Oke Jadi Ya Hampir semua Harusnya proyek itu Kita buat berkesan Jadi kalau harus disuruh Memilih Sih saya Gak tahu Teman-teman lain Di BD Studio Ya artinya arsitek-arsitek saya kan Tentu punya selera Atau penilaian pribadi Terhadap karya yang kita buat Jadi kalau saya pribadi Saya menyukai Ada satu rumah kecil Di daerah Setiobudi Dan itu sampai masuk majalah Ya itu menurut saya Berhasil tidak dari skala Skala monumentalnya Atau dari skala yang Yang besar Dari segi budget juga bagus Atau dari segi Lahan juga luas Enggak Justru disitu Ada interaksi yang sangat intens Antara saya dan owner Owner itu dengan Dengan apa adanya Dengan tulus menyampaikan bahwa Saya butuh ini Orang tua saya butuh ini Nah Istri saya butuhnya begini Nah Ini menurut saya Dialog yang cukup Cukup tulus Yang harus saya carikan solusi Lalu kemudian Saya punya peliharaan ini Padahal ini konteksnya Lahan kecil Nah Ini menarik sekali Dan Akhirnya Saya Memunculkan karakter BD Studio Awalnya sih Justru dari proyek-proyek Seperti ini Kita terbatas Di beberapa poin Tapi justru Sekaligus itu Mendatangkan peluang baru Mbak Aisin Misalnya gini Lahan itu Sedikit Atau kecil Ruangannya butuh banyak Berarti Salah satu solusinya kan Harus ada ruang yang Multifungsi Iya Yang fleksibel Iya Yang bisa digunakan Untuk beberapa Kegiatan Atau beberapa Aktifitas Nah Ini akan membuat kita Berpikir lebih kreatif Gimana ya Ini ruangan Tapi ntar malam Dibuat tempat tidur Oh Ntar siang bisa jadi Seperti kayak Ruang bersama Oh Nah Jadi Disinilah Arsitek Sesungguhnya Diuji Iya Ya mungkin Lahan besar Ruangan banyak Itu kan berbanding lurus ya Maksudnya ya Ya memang cocok Iya Lahan sempit Sempit Kebutuhannya banyak Fungsinya juga berbeda-beda Nah Disini juga faktor material Nah nanti akan Akan saya bahas Sangat berpengaruh Sangat berpengaruh Nah jadi Kalau ditanya proyek Yang mungkin Saya Se Ya cenderung lebih Memilih Memilih itu sebagai Pernasaran deh Ada gak sih Di instagramnya Ada Ada Karena setahun itu Kita lalui tanpa Ngerjain apa-apa 2020 Karena corona Nah Faktanya Saya gak tau mbak Faktanya Tahun lalu BD Studio punya Beberapa karya yang dibangun Oh ya Itu menariknya Karena memang Nah nanti kita bahas ya Beberapa Nah beberapa Waktu ini kan kita lalui dengan sulit Nah yang ini Oh Oke Lumayan good deh Kecil sebenarnya Lahannya hanya 8 meter gak sampai Tapi di dalam itu kita buat Plong Ada juga teras Ada taman Bahkan ada kolam ikan kecil Kolam ikan kecil Ada Anu Ada tempat bermain Kebetulan dia punya Anu Anak kecil Anjing Oh anjing Siberian husky Oh Itu butuh tempat bermain yang banyak Nah Tetap Kita bermain dengan material yang Yang Low maintenance Yang bisa masukin cahaya Nah Itu dia punya teras Walaupun kecil Walaupun budget Dia sirkulasi juga bagus Sudaranya Nah itu bisa plong Jadi Kesan rumah kecil ini Ketika ketemu ruang makan Dengan ruang keluarga Itu kesannya plong Nah Kira-kira ini ada beberapa spot Yang mungkin Menarik Ini rumah kecil sekali Tapi Menurut saya Ada lebih banyak foto lah Dia punya dua anjing bahkan Dan anjing ini Tidak boleh saling ketemu Oh Ini pudel ya Pudel Tidak boleh ketemu si Siberian husky Kalau enggak nanti Dinangkalin Enggak dikerjain Nah itu menurut saya Tapi Kalau itu proyek Residensial Kalau proyek Komersil Saya ada suka Sebuah klub Klub Di Medan Di Medan Yang menurut saya Kita Kita betul-betul Dipaksa jadi arsitek Nah Misalnya gini Bangunan ini harus Compact Harus kokok Fungsinya Untuk orang banyak Dan harus siap Dalam waktu 4 bulan Dua lantai Bisa menampung 600 orang At most 700 orang Kalau fixation Lalu kita Diperbolehkan Untuk explore material Oh Karena Budget Ada batasnya Nah ini menarik Jadi Budgeting juga ya Budgeting juga Tapi Harus keren Harus keren Dan kreatif Nah itu menurut saya Proyek yang Favorit Maksudnya bukan Bukan Maksudnya bukan Menganggap proyek lain Tidak favorit Tapi menurut saya Itu ada kesempatan Untuk saya betul-betul Explore Ya Explore dan menjiwai Profesi sahaja Gitu kira-kira Kira-kira itu Kalau soal Proyek yang Paling disukai Oke Tadi saya melihat Desainnya Tadi Bapak Cerita bahwasannya Lahannya kecil Tetapi Kegunaannya banyak Saya melihat Itu kayaknya Banyak Menggunakan Cahaya natural Matahari Berarti gak dipungkiri juga Sebenarnya Desain itu Sangat berhubungan Dengan kaca Kalau untuk BD Studio sendiri Memang Seneng gak sih Memakai bahan-bahan kaca Misalnya Kaca Membatas Kaca untuk Membatas ruangan Ataupun Kaca untuk Interior desain Berupa Cermin-cermin warna Kalau di BD Studio Menurut BD Studio Kaca itu Perlu gak sih Jadi kalau Kebetulan Kalau kita kan Memang dari awal Punya Konsep Bahwa desain kita itu Kontemporer Yang natural Misalnya Tropis Kontemporer Jadi Kenapa kita angkat Tropis Karena kita tinggal Daerah tropis Jadi Kalau bisa Sebenarnya Kita kan Men-desain itu Sesuai konteks Kita berada di mana Kita harus melihat Iklimnya bagaimana Kondisinya bagaimana Kebetulan Kita sangat Memperhatikan iklim Memperhatikan iklim Sehingga Kita berusaha Untuk Membuat rumah itu Memaksimalkan Pemakaian Energi alami Misalnya Contoh Cahaya matahari Nah Kita Kalau siang Atau kalau Belum Sore Cahaya Kalau bisa masuk Untuk menerangi ruangan Bagaimana caranya Tentu kita harus pakai Material yang prasparan Salah satunya Tentu kaca Nah BD Studio Sangat sering Memakai material kaca Baik itu Sebagai Pembatas Antara satu ruang Dengan ruangan lain Ataupun Pembatas Antara ruang dalam Dan luar Nah Tujuannya itu tadi Apalagi Sekarang kan Lahan Untuk Residensial Ya Cenderung Tidak terlalu Besar-besar Terlalu luas Apalagi untuk Rumah Nah Itu yang Yang sifatnya Rumah-rumah pribadi Seperti itu Mungkin tidak selalu Lahannya puas Nah Itu bisa kita siasati Dengan Membuat Penyekat ruangan itu Tidak terlalu Tegas Atau tidak terlalu Ngeblok Gitu istilahnya Nah Caranya ya Dengan memakai material Yang semi-transparan Seperti kaca Lalu Konsep kita juga Suka membuat Ruangan itu Udaranya ngalir Kita suka dengan Pintu yang Bisa dibuka Lebar-lebar Oke Nah Dengan material Yang sering kami pakai Yang itu adalah Kaca Saya buat Saya bisa membuat Ruangan itu Full dibuka Jadi udara Betul-betul Masuk Dan saling Apa namanya Terjadi Cirkulasi udara Di dalam rumah Nah itu Menurut saya Perlu Untuk meningkatkan Kenyamanan Rumah sendiri Nah Lalu kemudian Kalau untuk interior Kita pakai Material kaca Atau cermin Ya tentu Untuk memberi kesan itu Lega Luas Bahkan Bisa Disiasati Ruang kecil itu pun Terasa luas Ketika ada cermin Ya Tinggal bagaimana Kita memilah-milahnya Supaya Masih sejalan Dengan konsep BD Studio Nah ada beberapa rumah Yang memang Sebenarnya Kalau dilihat Ini saya mau tunjukin Bahwa rumah itu Mayoritas kaca Itu ada Jadi kita buat Ruangan itu Betul-betul Fleksibel Betul-betul Bisa dilalui Udara Sirkulasi udara Itu contohnya Di rumah yang Ada di Daerah Anu ya Semalingkar Nah itu ini Ini Rumah yang Betul-betul Bawahnya itu Mostly kaca Nih ya Di bawah ini Mostly kaca Saya tunjukin Jadi seperti ini kan Kalau kita lihat Rumahnya terang Ini sebetul kan Ada blindnya Kita tarik Itu udah pasti kaca Ini semua kaca Nah saya semoga Ini kaca semua nih Saya harusnya tunjukin Bawahnya Harusnya kelihatan Bawahnya ya Itu betul-betul Dia Semua dinding kaca Bahkan jadi Kalau dibuka Semua itu terang banget Nah itu Tapi itu gak ada door ya Gak ada sistem doornya ya Ada Ada sistem doornya Ada sistem doornya Nah ini dia Ini Itu semua kaca Oh oke Ya 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 Itu semua Full kaca Oke Dan yang itu adalah Ruang Ruang keluarga Ruang makan Dan dapur Itu jadi satu ruangan Komunal yang sangat long Semoga ada Nah ini Nah jadi Rumah Rumah yang tadi saya maksud Itu betul-betul Nah tuh Iya Jadi kalau dibuka Sini sama situ Itu udah renek alir Memang kayak konsepnya jadi Ada gazebonya Jadi antara Ruang indoor Sama outdoor itu Kayak gak ada sekat tegas Kayak tersamarkan Itu kalau Ini kebetulan Belum diisi perabot Sekarang sudah ada ruang makan Udah ada minjam makan Udah ada sofa Udah ada TV Itu betul-betul Dia kayak Kayak konsep Anu ya Apa namanya Resort ya Konsep villa ya Jadi memang betul-betul Itu kalau kita buka Terang Nah ini bisa Dibuka Kebetulan saya Pakainya ini Sliding 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 Semua sliding Nah Jadi semua bisa dibuka Satu dua tiga empat lima enam Ada enam segmen itu Semuanya Dan untuk buffernya Mungkin kan kalau pakai kaca Kesan transparannya Jadi 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 meningkat tuh Benar Orang takut Prevasinya berkurang Benar Nah caranya Kalau di media studio Kita timpali Atau ditambahi Dengan Gordon Gordon satu Tapi di bagian luar Kita buat taman Taman Oke Jadi sebenarnya Kalau kita buka Bukan lihat luar langsung jalan Oke Tapi Garden Garden Jadi sebetulnya ada filter secara visual Taman itu Tidak membuat Orang luar bisa langsung melihat Ke dalam Oke Tapi Orang dalam melihatnya seger banget Karena melihat ke taman Nah gitu Jadi Menurut saya proyek ini menarik Tidak hanya Karena desainnya Begini Tapi Kliennya Waktu kita tanya Dia merasa memang nyaman Oke Dia merasa Tidak perlu AC Pada kondisi-kondisi tertentu Yang tidak ekstrim Ya benar-benar Cukup dibuka Kalau Ya kan Saya juga tidak mau melampaui Kondisi alam ya Kalau Ada satu titik tertentu Dia panas banget nih Mbak Ya mungkin AC pada akhirnya Menjadi pilihan terakhir Bukan saya bilang Ini rumah tanpa AC Saya juga Enggak Maksudnya Tidak Tidak se-fulgar itu Oke Tapi at least kita punya Punya usaha Untuk mengurangi Pemakaian energi Buatan tadi Pakai energi alami Contoh Terangnya begini Tidak pakai lampu Lampunya hidup Karena saya mau foto Lalu kemudian Kayak gini Cuaca Masih Masih siang begini Buka aja Itu angin ngalir Tapi ternyata masih Panas Kipas Udara makin bergerak Biasanya sudah cukup Tapi mungkin Ada jam-jam tertentu Yang mungkin juga Di situ lagi Super panas Dan mungkin ruangan ini penuh Nah itu boleh lah Tapi kan at least Sudah diminimalis Benar Sangat Diminimalisir Benar Benar Nah kira-kira seperti itu Kalau Itu lokasinya di Medan juga ya Di Medan juga Nanti bisa saya kasih tahu Iya Kalau mau ke sana juga Saya bisa izin Ke owner Biasa sih Ini sudah di Dihuni Biasa rata-rata Project yang Didesain oleh Didi Suatu saat Mau dikunjungi Atau siapapun Mau melihat Biasanya dikasih Di welcome ya Di welcome Karena kita selalu Menjaga hubungan baik Dan owner Merasa seneng Jika rumahnya bisa Memberikan Cara pandang baru Inspirasi Atau mungkin Penyegaran ide Tadi Nah gitu Banyak kan malah Bacin klien saya Ber Apa Maksudnya Deal gitu Ketika saya bawa Udah berkunjung Ke proyek sebelumnya Dia langsung rasakan Bahkan Kalau ketemu owner Sebelumnya Ownernya malah yang Secara tidak langsung Jadi marketing saya Oke Menjual ya Membantu Saya cuma diem Saya senyum-senyum Oh iya Iya kan Pak Irwan Itu sering terjadi Jadi makanya Saya bilang Bidi Studio Dengan konsep tropis Yang memang Memaksimalkan Potensi alami Tadi Itu begitu Dirasakan oleh owner Ownernya akan Ngomong sendiri Ke calon klien kita Berikutnya Jadi Menurut saya Marketing yang Paling efektif Adalah ketika Karya kita Yang berbicara Oke Tidak melulu Marketing yang baik Itu penuh dengan Gimik Maksud saya Kadang-kadang Kita perlu Pembuktian kan Misalnya Saya pernah Lihat Elite punya Produk kaca Yang Tahan banting Kalau itu Kalau itu benar-benar Dilihat oleh owner Saya yakin Sekali Itu pasti Membuat mereka Lebih yakin Lebih yakin Lebih trust Lebih percaya Daripada Sekedar kita hanya Bu ini tahan Segala macam Benar-benar Jadi menurut saya Karya itu Tidak Tidak bohong Tidak bohong Si Tegi Oke pak Pertanyaan selanjutnya Kita tahu Saat ini Kita sedang Ini ya Pandemik COVID-19 Nah Di pandemik ini Apakah Seorang Arsitek Juga Merasakan Apa sih Dampak Dampaknya Benar Kalau Secara pribadi Dan mungkin Teman-teman yang lain Pasti iya Yang paling nyata Adalah ketika Proyek tersebut Bergerak Atau Maksudnya Bersifat komersil Tentu klien Yang tadinya Berharap Ini akan dibuka Proyeknya Dikejar Supaya cepat Bisa beroperasi Dan Menghasilkan Profit Ya Dengan kondisi Begini kan Dengan pembatasan Pembatasan Yang berskala besar ini Tentu Itu tidak support Untuk usaha beliau kan Iya benar Nah Imbasnya ke kita Secara langsung Proyek Kalau gak di stop Dipospun Ditunda Nah Bersyukurnya BD Studio Tahun 2020 Yang lalu Proporsi antara Proyek komersil Sama proyek Residensial Itu Seimbang Sehingga ketika Proyek komersil Itu di Hold Atau di Postpun Atau bahkan Ada yang di Cancel Kita tetap Bisa survive Di proyek Residensial Residensial Cuma memang Selain dampak Negatif Tadi Menurut saya Pandemi ini Membawa Sedikit Kesempatan Untuk para Aksitek Atau Mungkin Para desainer Interior Atau Semua Apa namanya Semua Pihak yang berkecimpung Di dunia desain Untuk Introveksi Mungkin Introveksi Mungkin Ataukah Ini kan kita Lagi Mungkin lagi Calm down Lagi proyek Juga mungkin Tidak begitu Bergebu-gebu Mengebu-gebu Sehingga kita Punya waktu Untuk menata ulang Menurut saya Membenah Membenahi Strategi kita Kedepan bagaimana Terus membenahi Kira-kira Bidang-bidang Apa yang Sekiranya Bisa dikembangkan Untuk support yang ini Nah gitu Jadi mungkin Kalau kita kemarin Saking banyaknya Proyek Kita lupa kan Lupa benar Kita Gak sempat Gak sempat Kita terus Bergerak Segala macam Kesana Oh ini harus ini Sekarang Sebetulnya Secara Tidak langsung Kita diberi kesempatan Untuk Menata kembali Nah Kalau buat Bidi Misalnya contoh konkret Saya jadi punya Waktu banyak Ya At least Tidak banyak banget Tapi untuk Sharing Walaupun Kita tidak Mungkin Kalau sekarang Sudah agak longgar Dengan protokol Kita bisa ketemu langsung Tapi sebelumnya 2020 Iya Kesempatan sharing Sangat banyak Bahkan saya bisa ketemu Arsitek luar negeri Yang sangat terkenal Walaupun Hanya melalui Media online Online Tapi Direct gitu Maksudnya Dia langsung live gitu Saya bisa dengerin Coba mungkin ketika itu Bukan di era pandemi Atau bukan di waktu Masa-masa pandemi ini Mungkin Mau Mau lihat dia aja Dimana kita gak tahu Sangat sibuknya Benar Sekarang kita bisa duduk Kayak gini Walaupun Saya disini Mbak mungkin di Inggris Tapi kita bertatap Buka lewat Itu menurut saya Nilai yang Tidak negatif Yang bisa diambil Dari Dari masa itu Lalu kemudian Saya punya Waktu untuk Sharing Keteman-teman Arsitek Tentang bagaimana Strategi mungkin Kita untuk Bangkit kembali Yang dulu Kalau ketemu Eh lu ada waktu gak Misalnya gitu Eh kamu ada waktu gak Aduh saya sibuk nih Sekarang Ada waktu gak Boleh yuk Jadi sekarang lebih Lebih ada waktu Untuk sharing Lebih ada waktu Untuk sharing Bukan hanya Sekedar sharing project Tapi Sharing Ya tadi yang saya bilang ya Sharing kondisi Masing-masing lah Dan Kira-kira apa Solusinya Menurut saya sih gitu Nah Kalau Saya pribadi Dan teman-teman Yang sudah saya ajak sharing Kita malah jadi Kayak punya Punya pemikiran Oh ternyata Arsitek itu harus Kalau bisa sih Jangan Jangan stuck Hanya di Dimikirin desain Gambar Udah gitu Potensi lain Misalnya gini Oh ternyata kita bisa ya Membuat sebuah event Terus kita sharing Terus nanti Ternyata Teman-teman yang lain Bisa kumpul Nah di era begini Ternyata sangat memungkinkan Kalau sebelumnya Sangat susah Nah kira-kira gitu Jadi Sesusah-susahnya Tahun lalu Saya rasa untuk Buat Tim BD Studio sendiri Mungkin ada Kesempatan ya Ada kesempatan lain Yang dipetik Untuk memperbaiki diri Menurut saya gitu Nah semoga teman-teman juga Yang Berprofesi sama dengan saya Bisa melakukan hal sama Untuk bangkit kembali Menurut saya gitu sih Oke Oke Ada jalan-jalan ya Jain proyek dari awal Atau renovasi Sampai jumpa Sampai jumpa